Yang saya ambil pada rapat koordinasi tahun ini adalah Kita juga ber Maksudnya mengikuti juga tema dari Rakor waktu kemarin yang kita ikuti yaitu Kita Jaga Alam dan Alam Jaga Kita Penyelenggara Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalon Peserta di sini yaitu Masing-masing kabupaten kota Terdiri enam orang yaitu Kepala Pelaksana Sekretaris Kepala Bidang 1, 2, dan 3 Serta Kesubat Perencanaan Kemudian yang dari lintas sektor Yaitu mitra dari Badan Penanggulangan Bencana Halera bulan Kamis Tanggal 20-21 Februari 2019 Di Hotel Begrenti, Kota Gorontalon Pembiayaan Pembiayaan kegiatan rapat koordinasi ini Melalui DPA, SKPD, BPD, BPD Jorbo Widodo Nanti sebentar akan kami Sampaikan kesambutan beliau Ada enam arahan penting Melipatkan seluruh stakeholder Baik yang memiliki fungsi kebencanaan Maupun unsur masyarakat LSM dan juga pemerhati terhadap kebencanaan Saya juga dapat mandat untuk memberi materi Agar tidak panjang dan tidak membesarkan kedua kali tampil Maka saya telah perintahkan kepada staff Ditampilkan satu kali Arahan sebalikus materi Dan ini Kutukan input bagi kita semua Yang sebentar kegiatan ini Akan dilanjutkan besok dengan Kajian-kajian teknis Kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian Dari unsur PNPB sedianya hadir hari ini Tapi ada hambatan Beliau tidak dapat pesawat Sehingga beliau hadir besok pagi Dengan batik Besok akan memberikan materi Pada sesi pertama Jadi yang jadwal sesi pertama besok sekalian Sambil kita nikmati dulu film singkat Indonesia, negara dan sumber dan maklumat Namun juga penggian jaman bencang Dibentuknya BNPB ini tetap masyarakat Habis kembali pada posisi Norm Kami ingin sedikit Mengingatkan kepada kita semua Bahwa Kondisi alam kita Sebenarnya Sangat subuh dan Kaya raya Akan Potensi-potensi Sumber daya Selamat datang Bapak-bapak Dari kecerdasan tinggi Terima kasih Kita beri tepuk tangan Untuk kita semua Atas Kemudian di sebelah selatan Itu Indo-Australia Ini yang dipotensi di tahun-tahun Berkisar 2020-2030 Ada megatras di Jawa Yang sudah sangat ribut sekali Kemudian bagaimana yang berdekatan Dengan kita di Gorontalo Di Gorontalo Ini di sebelah utara kita Ada lempeng pasifik Lempeng pasifik Lempeng pasifik ini Juga Sangat berpotensi Untuk menimbulkan Gempa teknik Yang besar Bagaimana dengan Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo Tidak jauh berbeda Di sebelah barat Ini ada patahan Parukoro Yang menyebabkan Gempa yang sangat besar Dan Inflasi yang terjadi Pertama di dunia Di Sulawesi Tengah Di sebelah utara kita Ini Lempeng pasifik Yang tadi saya sampaikan Dan Patahan Parukoro Itu ketimut Yang menyambung Dengan patahan Sorong Kemudian Di tengah-tengah Daratan Gorontalo Kembali Ini ada Patahan Gorontalo Kita lihat Detail patahan Gorontalo Patahan Gorontalo Ini sangat luar biasa Dia menembus dari Laut Sebelah selatan Kota Gorontalo Kemudian masuk Danau Ke Danau Limboto Menembus Kota Gorontalo Danau Limboto Memang timbulnya Sebuah danau Itu ada Dua hal Yang pertama Jika terjadi Ledakan gunung yang sangat dasar Tercaput gunung itu Maka Ada Cepungan yang luar biasa Dan itu terjadi Di Sumatera Utara Danau Tuba Sehingga Bedalamannya Melebih dari 2.000 meter Ya Nah di Gorontalo Danau ini Ini memang agak unik Agak unik Karena berada di Agak datar Cekungan-cekungannya Tidak terlalu besar Tetapi Ada danau Ternyata Danau ini terbentuk Adanya patahan Di patahan ini Melibatkan Atau dilewati 3 kabupaten Yaitu Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Dan Kabupaten Gorontalo Dari kota Menembus Danau Kemudian masuk Di Kabupaten Gorontalo Terus Tembus Di Kabupaten Gorontalo Utara Nyambung Keluar Sampai ke Lampeng Pasifik Ini kami sampaikan Bukan untuk menakut Dekuti kita semua Tetapi Sesungguhnya Bencana itu Bisa dikurangi Bencana tidak bisa ditolak Tidak bisa dihindari Kalau ada gempa Ya gempa Karena itu alami Gempa besar Ya menimbulkan korban Kalau bangunannya tidak kuat Bruntuk-runtuk Tetapi Korban Bisa dikurangi Caranya dengan melakukan Mitigasi Baik itu Mitigasi struktural Dengan bangunan-bangunan yang kuat Kalau tsunami Membangun Talut-talut Pemacak umpah di pantai Menanam Pohon-pohon Dan sebagainya Dan masyarakat Diberikan Mitigasi Pencerahan Bagaimana Menangani Bagaimana Menyelamatkan diri Jika terjadi bencana Kalau suara Memang Tangguhnya luar biasa Saya langsung Buka Baik Tangan di kepala Ini pertanda kesiapan kita BNPB BNPB Kangkuh 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 Luar biasa Silahkan duduk Ya Dengan Ibu di atas Ibu di atas Kita beri tepuk tangan yang menirah Untuk Ibu Gubernur Masyari Pertama Ya Sambil memohon Petunjuk dan rindu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seraya Melafaskan Basmala Bismillahirrohmanirrohim Rapat Koordinasi Pada penanggulangan rencana Daerah Seprovinsi Gorontalo Tahun 2019 Saya Nyatakan Dibuka Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bagi yang beragama lain Mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing Bagi yang Tuhan ada panggir Bismillahirrohmanirrohim Halim Waalaikumsalam Ya Allah Ya Tuhan kami Segala purji Serta syukur kami hanturkan kehadiranmu Atas segala rahmat & karunia yang engkau Limpahkan Serta segala nikmat yang telah engkau berikan kepada kami Sehingga pada saat ini engkau pertemukan kami dalam acara rapat koordinasi Badan Penanggulan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2019 Dengan tema Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita Semangat berjuang Demi panggilan kemanusiaan Kerap tertanggu pemerintahnya Masyarakat dan dunia usaha Demi negara Wujudkan cita Menuju ke tangguhan bangsa Menghadapi bencana Semangat berjuang Demi panggilan kemanusiaan Kerap tertanggu pemerintahnya